Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelku Mas Yusuf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan mohon dukungan dan doanya Selalu teman-teman, sehat selalu Diberi kemudahan rezeki dan Segala dipermudah segala aktivitasnya Amin Nah, disini kita kedatangan Redmi 10C Dengan kasus verifikasi akun Anda Google ya Jadi, kita akan bebas akun Google-nya Ya, ini sudah kita menuju Ke ujung ya Tetap verifikasi akun Anda Masukkan pola Nah, tambah jaringan Kita masuk ke SSID Kita klik sembarang saja Lalu kita block Kita teruskan Ini tanda logo panah Kita bagikan Nah, ini Gmail Kita tahan Untuk di menu Gmail-nya Sampai timbul seperti ini Lalu kita cari Aplikasi notifikasi Kata-kata notifikasi Nah, disini kita scroll paling bawah Setelan tambahan di aplikasi Kita klik Oke Disini setelan Lalu kita bantuan dan masukkan Lalu kita Klik di bantuan sini Disnya Ditulis di Delete Disable Yang kedua itu Oke, disini ada ikonnya Kita klik yang pertama Nomor 1 Untuk membuka setelan Ponsel Oke, kita masuk ke info aplikasi Nah, disini kita akan aktifkan Menu aksibilitas ya Menu bantuan Kita aktifkan terlebih dahulu Kita cari setelan Setelan Lalu kita buka teman-teman Buka aplikasi Lalu kita setelan tambahan Oke, aksibilitas Menu aksibilitas Kita tekan Kita izinkan Kita oke Nah, ini untuk Assistant Google atau apa ya Menu aksibilitas Oke Kita kembali ke Info aplikasi lagi Kita cari aplikasi Yang akan kita Matikan sementara Yaitu Layanan Google Play Harus di Nonaktifkan ya Teman-teman Ya, disini kita paksa berhenti Lalu kita nonaktifkan Nah, sudah Kita cari aplikasi yang kedua Kita Ambilkan sistem terlebih dahulu Supaya dia timbul ya Kalau enggak Dia enggak timbul Cari Android Auto Ya Android Auto Kita klik Lalu paksa berhenti Dan nonaktifkan lagi Sampai Pastikan tidak bisa diklik lagi Nah, yang ketiga Ini penyiapan Android Kita Paksa berhenti Nonaktifkan Nah, untuk yang di penyiapan Android Bisa kita ulangi Sampai 2-3 kali Kita lihat Sampai benar-benar ikonnya Tidak bisa diketik Atau tidak bisa diklik ya Nah, ini kan sudah tidak bisa Baksa berhentinya juga Tidak bisa Oke, kita kembali Lalu kita Sudah selesai untuk menaktifkan Menonaktifkan aplikasi Maka kita menuju ke Setelan Wi-Fi Lagi ya Maka kita menggunakan menu Aksibilitas Yang kita aktifkan tadi Oke, ini kita lewati Atau tanda panah itu Lalu disini agak Cepat ya Ini yang perlu diperhatikan teman-teman Tekan menu Aksibilitas Lalu asisten Google Lalu setelan Nah, setelannya itu ada disini Sebelah kanan bawah Nah, sampai ada menu tadi Lalu pencet tengah ya Tengah yang aktifkan Atau disable Aktifkan disini Bahasa Indonesia ya Aktifkan Nah, aktifkan sampai aktif Oke, seperti ini Maka dia tidak mengulang Dengan cepat ya Teman-teman Oke, disini Lainan Google Kita lainnya Kita setuju Lalu disini Kita bisa Centang atau enggak Nah, ini termasuk Sudah berhasil ya Teman-teman Sudah sampai menu disini Maka tinggal kita set Sampai menu utama Jadi Cukup mudah ya teman-teman Tidak perlu Menggunakan laptop Atau Maupun PC Hanya menggunakan Jaringan Dan Sedikit Sentuhan-sentuhan Manja Nah, sudah Sampai di tampilan menu Kita Ke pengaturan Kita lihat Model seri HP-nya ya Nah, tentang ponsel Disini Nama perangkat Redmi 10 2022 ya Nah, kita akan coba Untuk ke Google Play Apakah bisa Atau enggak Untuk ini ya Oke, sekian Untuk video kali ini Teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan doanya Saya ucapkan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Salam sukses Bye-bye